Pemirsa puluhan warga menggeruduk kantor Kecamatan Medan Deli, Kota Medan pada Rabu 9 Maret 2022. Lakukan aksi memprotes karena menduga adanya kecurangan dalam pembelian kepala lingkungan atau kepling di lingkungan 18 Keluran Tanjung Mulia hilir Kota Medan. Aksi tersebut dipicu karena adanya kesalahan administrasi yang tertera di kartu keluarga atau kakak Herbet Silaban, peserta calon kepala lingkungan yaitu lingkungan 17 jadi 18. Serta dapat mengikut syarat calon kepling, serta Herbet yang telah gagal diperifikasi Keluran Tanjung Mulia hilir dapat ikut dan dimenangkan pada pemilihan kepling. Jelas berdasarkan surat camat Medan Deli pada tanggal 10 Februari 2022 tentang pengumuman pendaptaran calon kepling di wilayah tersebut telah dilakukan verifikasi masing-masing calon kepling di Keluran Tanjung Mulia hilir. Ada 5 calon kepling lingkungan 18 di antaranya Muhammad Asur Reja SE, Deddy Simbolon SE, Adi Sugiyarto, dan Atama Lea Herbet Silaban dari pengumuman hasil verifikasi tersebut yang dinyatakan lulus administrasi Deddy Simbolon SE dan Adi Sugiyarto. Sementara 2 calon kepling, Sanetena Lea dan Herbet Silaban dinyatakan tidak lulus administrasi. Tampak warga lingkungan 18 menggerudu kantor kecamatan Medan Deli dengan membawa poster bertulisan protes warga terhadap Lura dan Ketua Tim Verifikasi. Warga berorasi dan menilai penuh dengan kecurangan dalam pemilihan kepling yang diumumkan terpilih yaitu Herbet Silaban padahal verifikasi di tingkat Keluran dinyatakan tidak lulus. Dikarenakan dia bukan merupakan warga lingkungan 18, melainkan warga lingkungan 17, sesuai dengan KTP dan KK yang dimilikinya. Bahkan menurut warga sekitar, Herbet tinggal di Kabupaten Deli Serda dan semasa sekali warga tidak mengenal Herbet Silaban. Pada Senin 14 Maret 2022, Ketua Aksi Yos Marbun mengatakan pemilihan kepling lingkungan 18 diduga ada kecurangan dan ada titipan dan yang lulus verifikasi Dedi Sembolon SE dan Adi Sugiarto. Namun mengapa Herbet Silaban yang dimenangkan menjadi kepling padahal yang diperifikasi Keluran tidak lulus. Yos Marbun menyampaikan keberatan warga bahwa Herbet Silaban tidak bertempat tinggal di lingkungan 18 dan Herbet berumisili di Kabupaten Deli Serdang di wilayah Tol Haji Anib. Sementara Lura Tanjung Mulia Hilir Hendra mengatakan, di KK Herbet Silaban disebutkan alamatnya Jalan Kawat 3 Gang Padi Lingkungan 17 Tol Mulia 7 dan mereka melakukan verifikasi ke lapangan Kawat 3 Lingkungan 17 tersebut. Kawat 3 Gang Padi Tol Mulia 7 berada di lingkungan 18 yang tertara di KK Lingkungan 17 itu kesalahan administrasi pada saat pengurusan KK tersebut. Kondisi fisik rumahnya berada di lingkungan 18. Kamat Medan Deli Peri Suheri saat kompresi pres didampingi beberapa jajaran kecamatan termasuk Lura Tanjung Mulia dan memberikan penjelasan soal kisru pemilihan kepling Keluran Tanjung Mulia Hilir. Kamat mengatakan pemilihan kepling sudah sesuai dengan perwal nomor 21 tahun 2021 tentang acuan pemilihan kepala lingkungan. Di tingkat Keluran sudah dibuat tahapan verifikasi di masing-masing Keluran dan pihak Keluran pun juga melakukan verifikasi dan survei di lapangan untuk masing-masing calon kepala lingkungan. Keluran mengirimkan nama-nama yang lulus verifikasi 30% untuk diserahkan ke kecamatan untuk dilakukan penelitian dan verifikasi kembali termasuk ujian. Peri juga menyampaikan masalah anggaran dana untuk pemilihan kepala lingkungan yang dikeluarkan merupakan anggaran pribadi. Dan juga menyampaikan alasan dilakukan ujian tes wawancara dan tertulis agar mengetahui kualitas dan kemampuan masing-masing calon kepala lingkungan. Sampai di mana pemahaman terhadap lingkungannya. Dan Peri juga menegaskan tidak ada melakukan intervensi terhadap para calon kepala lingkungan. Itu bang terkait apa bang? Aksi warga di kantor camat Medan Deli. Itu apa yang memicunya itu bang? Pemicunya adalah pemilihan kepaling di lingkungan 18 diduga ada kecurangan dan ada titipan bahwasannya yang bernama Adi Sugianto dan Didi Simbolon telah lulus verifikasi. Ternyata di beberapa hari kemudian pihak penurahan mengeluarkan bahwasannya Herbert Silaban dan Latina Laya mengikuti ujian. Terjadi keluarnya pengumuman ternyata Herbert Silaban menang padahal sebenarnya dia hanya tidak lulus verifikasi. Ijim bang itu Herbert Silaban dengan Adi Sugianto ya? Iya. Itu tidak lulus di verifikasi di mana tuh bang? Yang tidak lulus di verifikasi itu Herbert Silaban dan Latina Laya ya bang? Pada verifikasi mana tuh bang? Apakah kecamatan atau pelurahan? Pelurahan bahwasannya orang itu tidak berlulus di lingkungan 18. Makanya pihak verifikasi menyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti ujian. Iya, selanjutnya bang? Mereka? Apakah ikut ujian di kecamatan? Mereka mengikuti ujian di kecamatan Latina Laya yang tidak lulus verifikasi dan Herbert Silaban tidak lulus verifikasi di ikutkan ujian. Dan hasil pengumuman yang dinyatakan lulus adalah Herbert Silaban. Yang kita, keberatan kita adalah bahwasannya Herbert Silaban tidak bertempat tinggal di lingkungan 18. Dan dia berdomisili di Kabupaten Deli Serdang di daerah Jalan Tol Haji Bani. Iya. Itu bang berapa peserta bang yang mengikuti ujian verifikasi di kantor Caman Medan Deli? Empat peserta yaitu yang bernama Deddy Simbolon, Adi Sugianto, dan Latina Laya, Herbert Silaban. Empat peserta yang dinyatakan lulus verifikasi adalah Adi Sugianto dan Deddy Simbolon. Bahwasannya mereka berdua lah yang bisa mengikuti ujian. Ya, kemarin juga audiensi sudah dijelaskan bang. Kita sudah audiensi kemarin juga ada di sini. Pertanyaannya itu juga ya. Di kakak dia disebutkan alamatnya Jalan Kawat 3, Gang Padi, Lingkungan 17, Tol Mulia 7. Kita kan lakukan verifikasi ke lapangan. Gawat 3, Lingkungan 17 itu, Kawat 3, Gang Padi, Tol Mulia 7 itu berada di lingkungan 18. Tertera di dalam kakak dia itu dengan 17, yaitu kesalahan administrasi pada saat pengurusan kakaknya. Jadi kondisi fisik di lapangan rumahnya itu berada di lingkungan 18. Nah ya, terima kasih. Terima kasih atas percayaan yang bisa mencari pelaksanaan bagi ujian dan pemeriksaan. Nanti itu, kami mengambil dan berbicara dengan peraturannya. Mari kita semua menguasanya juga. Mampu-mampu yang mana pada poli, memasak. Mampu-mampu yang bisa mencari pelaksanaan bagi ujian dan pemeriksaan bagi ujian dan pemeriksaan bagi ujian. Kecamat Wajib melakukan penyelitian dan kertifikasi kegulangan kepalanya. Jadi penyelitian dan kertifikasi ini sangat kuas. Gimana kami harus melaksanakan persyaratan calon kepala rumpuan. Yang mana pada WNK. Kecamat itu harus memiliki kemampuan dan kepergugian dalam melakukan pelaksanaan kemeriksaan dan pemeriksaan bagi ujian dan pemeriksaan bagi ujian dan pemeriksaan bagi ujian dan pemeriksaan bagi ujian dan pemeriksaan bagi ujian. Jadi disitu kami harus melaksanakan. Supaya lebih oke, kami bekerja sama dengan pihak bungsu dalam hal ini. Dan untuk menghitungkan, kemampuan dan kepergugian para lingkungan terhadap lingkungannya. Jadi disitu kami ambil, supaya kita berhitungan yang mempunyai ujian dan pemeriksaan bagi ujian. Warga akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar lagi ke beberapa instasi DPRD Medan dan Pemku Medan apabila tuntutan kebenaran mereka tidak ditindaklanjuti. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.